Intro Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dalam renungan harian kita Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan kita katakan Firmanmu berita bagi kakiku Firmanmu berita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu berita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktuku bimbang dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Besertaku selamanya Firmanmu berita bagi kakiku Terang bagi jalanku Amin Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita Dari Injil Matius pasalnya yang ke-22 Ayah yang ke-23 Sampai dengan yang ke-33 Demikianlah firman Tuhan Dengan berikut pertanyaan orang seduki Tentang kebangkitan Pada hari itu Datanglah kepada Yesus beberapa orang seduki Yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan Mereka bertanya kepadanya Guru Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak Saudaranya harus kawin dengan istrinya itu Dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu Tetapi diantara kami ada tujuh orang bersaudara Yang pertama kawin tetapi kemudian mati Dan karena ia tidak mempunyai keturunan Ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya Demikian juga yang ke-2 Dan yang ke-3 Sampai dengan yang ke-7 Dan akhirnya Sesudah mereka semua Perempuan itu pun mati Siapakah diantara ke-7 orang itu Yang menjadi suami perempuan itu Pada hari kebangkitan Sebab mereka semua telah beristirikan dia Yesus menjawab mereka Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci Maupun kuasa Allah Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan Melainkan hidup seperti malaikat di surga Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati Tidakkah kamu baca apa yang dimanakan Allah Ketika ia bersabda Akulah Allah Abraham Allah Isa dan Allah Yaakud Ya bukanlah Allah orang mati Melainkan Allah orang hidup Orang banyak yang mendengar itu Takjub akan pengajarannya Amin Bapak Ibu surah yang terkasih Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Dengan tema Kembali kepada firman Tuhan Sekali lagi Kembali kepada firman Tuhan Bapak Ibu surah yang terkasih Dalam pembacaan firman Tuhan Dan akan kita renungkan hari ini Kita telah membaca bagaimana Orang saduki Datang menghampiri Yesus Kristus Dan mereka bertanya tentang hal kebangkitan Karena mereka tidak percaya dan tidak mengakui tentang hal kebangkitan Walaupun mereka adalah imam Bahkan ahli-ahli taurat Tapi mereka hanya memegang kelima kitab Yaitu kitab musa Mereka hanya berpegang kepada hal tersebut Sehingga ketika mereka bertanya kepada Yesus Kristus Tentang hal kebangkitan Mereka memberikan sebuah contoh yang konkret kepada Yesus Kristus Tentang kebangkitan Dimana ada seorang yang beristrikan Tetapi dia memiliki tujuh saudara Dan jika dia mati Maka istrinya ini akan digantikan oleh saudaranya yang kedua Kalau kita baca tadi Bapak Ibu Ada tujuh bersaudara Semuanya meninggal Dan tidak meninggalkan satu keturunan pun Sampai si istri tersebut meninggal dunia Sehingga mereka bertanya kepada Yesus Kristus Siapakah suami daripada si istri tersebut Atau siapakah yang berhak atas istri itu Pada waktu kebangkitan nanti Bapak Ibu seru yang terkasih Hal demikian sangatlah ditentang oleh Yesus Kristus Pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan kepada Yesus Kristus Karena apa? Pertanyaan demikian adalah pertanyaan Orang-orang yang tidak mengerti kehendak Allah Yang tidak mengerti akan birmat Allah Yang tidak mengenal siapa Allah itu Sehingga Yesus Kristus berkata Menjawab pertanyaan mereka Kamu sesat Mengapa hal demikian Dikatakan kamu sesat Karena mereka berkata Atau mengambil sebuah tindakan Keputusan Untuk tidak mengakui kebangkitan Berdasarkan kelima kitab Yaitu kitab Musa Bapak Ibu seru yang terkasih Hal-hal yang membuat iman kita jatuh Bisa terjadi dalam hidup kita Yesus Kristus yang adalah juru selamat Yang adalah Tuhan yang datang ke dunia Untuk menyelamatkan kita Tidak disambut dengan baik oleh orang-orang saduki Mereka tidak mengakui akan kebangkitan Mengapa hal demikian boleh ditanyakan oleh orang-orang saduki Kita melihat kembali ke belakang Bapak Ibu Soalnya terkasih Semua berawal daripada Yesus memberitakan Memberitahukan Akan kematiannya Bahkan kebangkitannya Pada hari yang ketiga Hal ini yang membuat orang-orang saduki Tidak mengerti dan tidak menerima Apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus Karena mereka tidak mengakui tentang kebangkitan Bahkan mujijat Sehingga mereka yang mencoba Yesus Kristus Apakah Yesus mampu menjawab atau tidak Namun Bapak Ibu orang saduki Dipermalukan oleh Yesus Kristus Mereka dianggap sebagai iman-imam Atau ahli-ahli taurat Yang hanya memegang sedikit saja Akan keberangkirman Tuhan Dan menjadikan itu Dasar dari kebenaran untuk bertahan dalam Ketidakpercaya mereka akan mujijat dan kebangkitan Dimana Yesus memiliki banyak pengikut Karena mujijat-mujijat yang dilakukan oleh Yesus Kristus Atas setiap berkat-berkat yang melimpat Telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Bagaimana pembahasan kita yang sudah lalu Bapak Ibu selalu terkasih Bagaimana orang banyak Yang sudah waktunya menjelang makan malam Tidak memiliki apa-apa Tetapi Yesus mampu memberikan mereka makan Dengan lima roti dan dua ikan Tuhan cukupkan Bahkan lebih dari apa yang tersedia Tersisa begitu banyak Bapak Ibu selalu terkasih Dalam hidup kita mungkin terjadi Bapak Ibu ada pengajar-pengajar sesat Yang akan mengerogok di iman kita Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Mereka seduki yang tidak suka dengan Yesus Kristus Ada banyak orang-orang yang tidak suka Dengan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Akan ada banyak usaha-usaha Penyesatan yang akan dilakukan Supaya kita meninggalkan Yesus Kristus Namun hari kita mempelajar Dari setiap tindakan yang dilakukan oleh Yesus Kristus Ketika orang-orang seduki Ingin bertanya dan memenjatuhkan Akan kuasa yang dimiliki oleh Yesus Kristus Namun usaha yang mereka lakukan Dipatahkan oleh Yesus Kristus Dengan kebenaran yang nyata Yesus berkata kamu sesat Mari Bapak Ibu kita membaca Di ayatnya yang ke-29 Yesus menjawab mereka Kamu sesat Sebab kamu tidak mengerti kitab suci Maupun kuasa Allah Hal demikian boleh terjadi Karena ketidakmengertian mereka akan Kitab suci Dan ketidakpercayaan mereka Akan kuasa mucija Yang dapat dilakukan oleh Yesus Kristus Bapak Ibu selalu terkasih Mungkin pertanyaan-pertanyaan demikian Akan timbul dalam hati kita Jikalau kita hanya mengerti Sepenggal akan firman Tuhan Sehingga firman Allah berkata hari ini kepada kita Mari renungkan firman Tuhan setiap hari Karena firman Tuhan setiap hari baru dalam hidup kita Yang akan memotivasi kita Menguatkan kita untuk tetap hidup percaya kepada Yesus Kristus Dan merasakan anugerahnya yang begitu melimpah Tidak seperti orang saduki yang bertahan dalam kebodohan mereka Tanpa menyelidiki firman Tuhan Dan menerima firman yang telah datang itu Yang menjadi manusia Mereka tidak menerima Sehingga mereka dikuasai oleh kebodohan mereka Dan menanyakan hal yang tidak pantas Danyakan kepada Yesus Kristus Sehingga Yesus marah besar menjawab pertanyaan mereka Sebab mereka adalah imam-imam Bahkan ahli-ahli taurat yang sesat Yang tidak mengerti akan kita berpuji Bapak Ibu selalu terkasih Bisa jadi kita akan dikodohi oleh keadaan dunia ini Namun firman Tuhan mewajarkan kita hari ini Mari kita kembali kepada firman Tuhan Ketika ada ke sesuatu hal Yang membuat kita bingung Yang mau membawa kita lari daripada jalur Kembali kepada firman Tuhan Renungkan firman Tuhan Kembali kepada firman Tuhan Jangan andalkan logika kita saja Tapi minta himat daripada Tuhan Melalui firmannya Sehingga kita mengerti Menyelidiki dengan seksama Apa yang dikodohi adalah dalam hidup kita Apa yang benar untuk kita lakukan dalam hidup kita Bapak Ibu selalu terkasih Orang-orang saduki Bertahan dalam kebodohan mereka Sehingga Allah marah kepada mereka Jangan biarkan kebodohan yang kita miliki Membuat kita semakin jatuh Tapi mari kita belajar dari ketidakmengertian kita Kita renungkan firman Tuhan Apa yang kita tidak mengerti Kita kembali kepada firman Tuhan Jangan biarkan logika kita Dikuasai oleh dunia ini Membuat kita semakin jauh daripada alat Sebagaimana orang-orang saduki Namun kita akan dirimu Kati oleh Tuhan Ketika kita tetap berpegang Teguh kepada firman Allah Pertanyaan mereka dijawab Yesus dengan tekas Bahwa pada hari kebangkitan Tidak ada orang yang dikawinkan Bahkan kami Melahinkan semua Seperti malaikat di surga Mari kita membaca Bapak Ibu yang ke-31 Dikatakan Tetapi tentang kebangkitan Orang-orang mati Tidakkah kamu baca Apa yang dikulmankan Allah Ketika ia bersabda Bapak Ibu yang terkasih Kita kembali ke 30 Karena pada waktu kebangkitan Orang tidak kawin Dan tidak dikawinkan Melahinkan hidup Seperti malaikat di surga Ini yang tidak dimengerti Oleh orang-orang saduki Sehingga mereka hanya Jeplos-jeplos saja Bertanya kepada Yesus Karena tujuan mereka Bukan mencari kebenaran Namun ingin menjatuhkan Populasi Yesus Yang sedang memberitakan Injil Akan kebangkitannya Ketika dia mati Di kair salib Bapak Ibu Selang terkasih Hal demikian Karena ketidakmengertian Mereka akan Kitab suci Ketidakmengertian Mereka akan Firman Allah Yang disampaikan oleh Allah Oleh karena itu Sebagai orang yang percaya Jangan biarkan pikiran Kita dikawasai oleh dunia ini Hal-hal yang membuat Kita merupakan Firman Allah Tapi biarlah kita Meminta hikmat Daripada Allah Sehingga hikmat itu Menuntun kita Mengertiakan Firman Allah Dan kita semakin Memuliakan Tuhan Allah Dalam hidup kita Mari Bapak Ibu Jangan biarkan Kita dikawasai oleh dunia ini Oleh orang-orang Yang ingin menjatuhkan kita Oleh teologi-teologi Yang cesat Yang membuat kita Laih dalam firman Allah Tetapi dalam Ketidakmengertian kita Mari kita kembali Kepada firman Allah Kita mengumum hikmat Daripada Tuhan Sehingga kita mengerti Kehendak Allah Dalam hidup kita Sehingga kita Menjadi ahli Waris kerajaan Allah Di surga Yang telah Tuhan Sediakan Mari Bapak Ibu Kembalilah Kepada firman Allah Ketika kita tidak Mengerti Apa situasi Yang sedang terjadi Dalam hidup kita Sehingga kita Tidak disesatkan Dan kita mengalami Kebenaran mereka sendiri Tanpa mengetahui Apa yang ingin Allah Kehendaki dalam hidup mereka Bapak Sorgawi Ajar kami Supaya kami Tidak tersesat Namun kami tetap Mengikut jalanmu Lewat kami Terus menenungkan firman Tuhan Kembali kepada firman Tuhan Ketika hal-hal yang sulit Terjadi dalam hidup kami Hal-hal yang tidak kami Mengerti Kami renungkan Dalam firman Tuhan Allah Terima kasih Dan Tuhan kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus Memberkati Firmanmu Lita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu Lita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktuku bimbang Dan hilang jalanku Tetaplah kau Di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Besertaku Selamanya Ho Ho Firmanmu Lita bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terambagi jalanku